Intro Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Hingga tahun 2022, pandemi COVID-19 telah menyebabkan 614 juta kasus dan 16,6 juta kematian secara global. Dan para ahli menyatakan bahwa COVID-19 bukan menjadi pandemi terakhir yang akan kita hadapi. Menghadapi ancaman global tersebut, dibutuhkan profesional-profesional yang mampu mengenali, mengembangkan teknologi dan mempunyai kapasitas teknis untuk melakukan pencegahan maupun pengendalian berbagai ancaman penyakit tropis. Untuk itu, program studi Magister Ilmu Penyakit Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM memberikan peluang bagi lulusan sarjana dan sarjana fokasi di bidang kesehatan seperti kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, farmasi, keperawatan, bioteknologi untuk menjadi profesional ilmu penyakit tropis. Dengan menyediakan peminatan di bidang bioteknologi ilmu penyakit tropis, entomologi kesehatan maupun pengendalian penyakit tropis. Selamat datang di Kampus Magister Ilmu Kedokteran Tropis FAKMK UGM. Seperti kita ketahui, banyak penyakit tropis yang menjadi prioritas dan tetap akan menjadi prioritas kesehatan global ke depan. Magister Ilmu Kedokteran Tropis UGM memberikan kesempatan bagi lulusan sarjana maupun sarjana terapan di bidang kesehatan dan biologi untuk meningkatkan kapasitas profesional dalam memahami dan mengendalikan berbagai macam isu penyakit tropis. Dengan bergabung di Magister IKT, Anda akan belajar secara langsung dari ahli-ahli penyakit tropis terbaik UGM, baik yang bertaraf nasional maupun internasional, dan berinteraksi dengan mahasiswa dalam kampus yang bersuasana internasional. Magister IKT memiliki pilihan-pilihan perkulian yang juga terakreditasi secara internasional dan juga perkulian-perkulian yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa internasional dari berbagai negara. Lulusan dari Magister IKT banyak bekerja sebagai peneliti, dosen maupun manajer pengendalian penyakit penular di Kementerian Kesehatan, LSM, dan lembaga non-pemerintahan lainnya, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Bergabunglah dengan kami apabila Anda siap meningkatkan karier profesional Anda. Prodi Magister Ilmu Kedokteran Tropis FKK-MKUGM adalah merupakan Prodi Magister di bidang ilmu kedokteran tropis pertama didirikan di Indonesia. Program Magister Kedokteran Tropis meliputi tiga konsentrasi, yaitu satu, penyakit infeksi tropis, imunologi dan biologi molekuler penyakit tropis, dan entomologi kesehatan. Ketiga, mengenai tersebut diampu oleh para dosen pakar yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, baik dari lingkup FKK-MKUGM maupun dosen tamu dari institusi terpemuka di dalam dan di luar negeri. Prodi Magister Ilmu Kedokteran Tropis berkomitmen untuk menghasilkan lulusan S2 yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang penyakit tropis. Selain itu, lulusan diharapkan mampu menghasilkan dan mengaplikasikan perlitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan masyarakat di bidang kedokteran tropis. Kegiatan perlitian yang dilaksanakan oleh Prodi bersinergi dengan Pusat Kedokteran Tropis FKK-MKUGM. Prodi S2 Kedokteran Tropis bekerja sama dengan beberapa institusi dalam negeri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan memperluas pengalaman praktek peserta didik. Beberapa diantaranya adalah RSUP Dr. Sarjito, BPVRP Balidbang Kesaratiga, RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Bio Farma Bandung, Balai Veterinar Wates, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Rumah Sakit Respira Yogyakarta, dan beberapa puskesmas di wilayah Yogyakarta dan Klaten dalam bentuk kegiatan field trip. Beberapa program internasionalisasi Prodi yang ada saat ini diantaranya kerja sama luar negeri dengan Mahido University, Swiss Tropical Public Health, dan Institute of Tropical Medicine, Antwerp. Saat ini, terdapat dua modul perkuliahan yang telah diakui oleh TROP-App, yaitu Infection Control and Drugs, and Vaccine for Tropical Disease, yang setiap tahun diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara seperti Australia, Jerman, Amerika, Burkina Faso, dan lain-lain. Selain itu, beberapa modul pembelajaran di Magister Ilmu Kedokteran Topis diadopsi dalam kurikulum Implementation Research dari WHO TDR. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk bergabung dengan Prodi S2 Ilmu Kedokteran Topis FKKMK UGM. Untuk info lebih detail mengenai kurikulum dan pendataran dapat menghasilkan seding yang tertera di akhir video ini. Perkenalkan, nama saya Beatrix Marendeng. Ini saya mahasiswa ilmu kedokteran tropis angkatan 2021. Awalnya karena keprihatinan saya terhadap penyakit infeksi, khususnya di resistensi antibiotika sebagai seorang farmasis. Nah, pertanyaan saya waktu itu adalah, ada nggak ya di Indonesia yang menyediakan satu khusus jurusan S2 untuk pengendalian penyakit infeksi? Kemudian saya googling nih, nah ternyata di Indonesia ada gitu. Dan salah satunya adalah Universitas Gajah Mada. Sangat senang sekali, sangat puas gitu karena mempelajari banyak hal yang bahkan di luar ekspektasi saya. Yang sangat berkesan buat saya adalah pengendalian penyakit infeksi. Waktu itu saya diajarkan bagaimana mengendalikan kasus denggi yang sampai sekarang belum selesai di Indonesia. Dan ternyata saya sangat kaget bahwa ternyata ada teknologi Wolbachia itu, nyamuk Wolbachia, di mana nyamuk ini akan dibuat mandul, tidak mampu lagi menularkan virus denggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Romana Sri Supatmi. Saya alumni S2 Ilmu Kedokteran Tropis FKKMK UGM, Angkatan Tahun 2013. Saat ini saya bekerja di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmadiyan Yogyakarta sebagai dosen di Program Studi Teknologi Bank Darah. Saya mengampu mata kuliah, infeksi menular lewat transfusi darah, imunologi, dan biologi molekuler. Saya selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh para dosen yang ekspert di bidangnya, baik dosen dari internal maupun dari eksternal, saya juga mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Bonusnya adalah saya mendapatkan networking yang sampai saat ini masih sangat mendukung profesi saya sebagai dosen maupun untuk pengembangan saya di institusi tempat saya bekerja. Dengan para dosen, selain dosen sangat terbuka memberikan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, juga diberi keleluasan untuk mengikuti proyek-proyek terutama riset-riset yang itu sangat mendukung tesis saya, sehingga saya menjadi lulus tepat waktu. Keilmuan terkait dengan biologi molekuler dan imunologi masih sangat relevan dan perlu untuk terus dikembangkan, sehingga harapannya nanti dapat digunakan sebagai pengembangan untuk deteksi-deteksi penyakit-penyakit infeksi yang lainnya. Teman-teman dapat berprofesi di tempat lain seperti di institusi-institusi pemerintahan, baik dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, dan juga kantor-kantor lain yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teman-teman terkait dengan penyakit tropis. Selain itu, teman-teman juga dapat bekerja menjadi peneliti di pusat-pusat riset, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih telah menonton!